Ya Allah berikan kepada orang-orang mu'min, orang-orang yang salih, orang-orang yang takat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini digambarkan oleh beberapa hadis yang akan kita sebutkan. Dari Abi Hurairah, Rabi Allah tal'an, Qal, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Manusia pada hari kiamat itu akan berdiri menghadap kepada Rab semesta alam. Seukuran separuh hari. Dari lima puluh ribu tahun yang akan dirasakan. Seakan-akan hanya separuh hari. Allah subhanahu wa ta'ala ringankan, mudahkan bagi orang-orang mu'min. Bagaikan matahari yang sudah condol, hampir tenggelam sampai tenggelam. Kalau seandainya kita lihat, sore hari dari waktu kita. Kalau seandainya tenggelam matahari adalah jam 6 lewat 4 misalkan. Kita berada di tepi pantai. Bagaimana kalau seandainya matahari itu pada kita sudah berada di pantai jam 6 kurang seperempat. Sudah sangat condong sekali. Sudah mendekati untuk tenggelam. Kemudian dia tenggelam. Begitu rasanya, Bagi orang-orang mu'min, Ketiga padang mahsyar, Yang dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ukuran harinya bagi yang lain, Adalah lima puluh ribu tahun. Hadis ini diruaihkan oleh Ibu Nihibban dan disahihkan oleh Asyalbani di dalam kitab At-Tarhib. Kemudian, Nabi SAW juga menceritakan, Kemudahan bagi orang mu'min, Dari Abdullah bin Amr, Nabi SAW, Tajstami'una yawmal qiyamah. Pada hari qiyamat, Kalian akan berkumpul, kata Nabi. Lalu ada yang mengatakan, Aina fuqara'u hadhi l-umma, Wa masakinuhu, Mana orang-orang faqir dan orang-orang miskin dari umat ini? Kal, Fayaqumun, Lalu orang-orang faqir dan miskin dari umat ini berdiri. Lalu dikatakan kepada mereka, Apa yang telah kalian lakukan? Mereka mengatakan, Wahai Rabb kami, Engkau telah menguji kami. Lalu kami bersabar. Dan engkau berikan harta dan kekuasaan kepada selain kami. Fayaqulullah, Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Sadaqtum, Kalian memang telah jujur. Qala, Fayaqulun al-jannah qablan nasi, Lalu orang-orang faqir dan miskin ini masuk ke dalam surga, Sebulun manusia yang lain. Wa yabqa syiddat al-hisab ala zawil amwali wal-sultan. Maka, Tersisalah, Beratnya hisab, Bagi orang-orang yang memiliki harta, Dan memiliki kekuasaan. Karena mereka akan dihitung nanti. Harta mereka, Kekuasaan yang diberikan kepada mereka, Akan dihitung nanti pada hari kiamat. Para sahabat bertanya, Dimanakah orang mu'min pada saat itu? Qal, Lalu Rasulullah s.a.w. menjelaskan, Orang mu'min pada saat itu, Kata Nabi, Diletakkan bagi mereka, Karasi, Min nur, Kursi-kursi, Dari cahaya. Dan, Awan-awan pun, Menawungi mereka. Sehingga hari itu, Lebih pendek bagi orang mu'min, Daripada sesaat, Dari siang. Begitu, Dimudahkan oleh Allah s.w.t. Bagi orang mu'min, Dia, Mereka dilindungi, Mereka dinaungi, Dia tidak merasa beban, Tidak merasa sulit, Tidak merasa panas, Seakan-akan hanya sebentar sekali. Nabi s.a.w. Dalam muriyat yang lain, Juga mengatakan, Nabi sayyid al-khudiri, Rilallahu ta'ala'an, An rasulillahi s.a.w. Al-Qur'ala'an, Nabi s.a.w. Qal, Takunul adu yawm al-qiyamah, Khubzatan wahidatan. Nanti bumi, Pada hari kiamat, Menjadi, Sebuah, Roti. Yakfauhal jabbaru biyadihi, Lalu Allah, Ya ma kuasa, Memiringkan, Dengan tangannya, Kama yakfau ahadukum khubzatahu fissabr, Nuzulan li ahli jannah. Sebagaimana, Salah seorang diantara memiringkan, Rotinya di atas piring, Sebagai pemberian hidangan, Bagi orang-orang penduduk surga. Qal, Fa'ata rajulun minal yahud. Lalu, Dia mengatakan, Datang seorang laki-laki dari Yahudi, Fa'ala baraka ar-rahmanu alaika abal qasim, Ala ukhbiruka, Binuzil ahli jannah yawm al-qiyamah, Qala bala. Lalu ada orang Yahudi, Pada saat itu, Ketika Nabi menceritakan, Dia datang, Dia mengatakan, Semoga Allah yang pengasih, Memberkataimu, Wahi Aba Qasim, Yang ini, Gelar dari Nabi Kunyah, Dari Nabi SAW, Tidakkah aku bertahukan kepadamu, Hidangan, Bagi penduduk surga, Pada hari kiamat, Dia mengatakan, Ia, Nanti, Bumi itu, Menjadi, Sebuah, Roti, Kama kala Rasulullah SAW, Sebagaimana Rasulullah SAW, Telah mengatakan, Kala, Fannadara ilayna Rasulullah SAW, Suma, Dahik, Lalu, Nabi melihat kepada kami, Ya, Ini, Para sahabat yang mendengar, Omongan orang Yahudi tadi, Lalu, Kemudian, Nabi, Ketawa, Hatta badatna wajiduhu, Sampai gerahamnya, Kelihatan, Kala, Ala ukhbiruka, Biidamihim, Kala, Naam, Kala idamuhum, Balam, Wanun, Faqalawamahada, Kala thawrun, Wanunun, Yaakulu min zaidati kabidihima, Sab'una alfa, Muttafaqun alih, Tidakkah aku beritahukan kepada kalian, Apa, Lauk mereka nantinya, Mereka makan roti, Lauknya apa, Lalu disebutkan, Lalu disebutkan, Bala, Lalu, Mengatakan, Orang tadi mengatakan, Iya, Kal, Lalu, Nabi Masya Allah, Alayhi wa sallam, Mengatakan, Idamuhum, Balam, Wanun, Idam, Atau, Lauk mereka itu adalah, Balam, Dan Nun, Balam, Maksudnya adalah, Thawr, Ia, 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 Daging, Daging sapi, Kemudian, An-Nun, Nun itu adalah, Ikan paus, Ikan besar, Yang mana, Mereka memakan, Dari, Hati, Dua binatang tadi, Sab'una alfan, Tujuh puluh ribu, Ini diantara, Bentuk yang diberikan oleh, Allah subhanahu wa ta'ala, Makanan, Kepada, Orang-orang mu'min, Di padang mahsyar, Kemudian, Mereka, Diberikan, Minum, Dari telaga rasulullah, Orang-orang mu'min, Berdasarkan hadis, Yang dikulaukan ke Bukhari, Dan muslim, Dari Abdullah bin Amr bin As, Kala, Kala Rasulullah s.a.w. Hawdi, Masiratu syahrin, Telagaku, Kata Nabi, Luasnya, Seukuran, Satu bulan perjalanan, Wazawayahu sawa'un, Pojok-pojoknya sama, Wama'uhu abiyadu minal wariq, Airnya, Lebih putih, Dari pera, Warihuhu atiyabu minal misk, Kemudian, Aromanya, Lebih harum, Dari kasturi, Wa'kizanuhu, Kanujuhu min samai, Ada pun, Gelas-gelasnya, Sebanyak, Bintang di langit, Faman syarib minhu, Fala yadmau ba'dahu abadah, Siapa, Yang, Meminum, Air telaga, Nabi s.a.w. Maka, Dia tidak akan, Merasa haus, Selama-lamanya, Dan, Perlu ingat, Nabi s.a.w. Ada orang yang datang, Yang juga ikut, Ingin, Minum, Dari telaga, Nabi s.a.w. Ketika, Orang mu'min, Sudah minum, Mereka tertahan, Mereka tertahan, Seakan-akan, Mereka itu, Ada sama orang mu'min, Tetapi mereka tertahan, Kata, Nabi s.a.w. Umati, Umati, Umatku, Umatku, Lalu dikatakan, Kepadanya, Mereka bukan umatmu, Engkau tidak mengetahui, Apa yang telah mereka perbuat, Setelah itu, Setelahmu, Setelah kamu meninggal dunia, Ini adalah diantara, Yang akan diberikan, Atau yang akan dirasakan, Oleh orang-orang munafiqin, Di dunia, Dia bersama orang-orang mu'min, Menampakkan dirinya, Sebagai seorang muslim, Tapi menyumunyikan, Kekafirannya, Mereka akan terhalang, Dari haut, Rasulullah s.a.w. Nabi s.a.w. Juga mengatakan, Masing-masing nabi itu, Memiliki telaga, Para nabi, Sali membanggakan, Siapa yang paling banyak, Pendatangnya, Atau orang yang datang, Untuk mengambil airnya, Dan aku berharap, Akulah orang yang lebih banyak, Dari orang-orang, Yang bisa mengambil, Air dari telagaku, Hadis ini, Orang-orang yang sahihkan, Yang sahihkan oleh Asyar al-Bani, Kau muslimin, Dan musliman, Yang mulia, Kala Allah s.w.t. Kemudian, Orang-orang mu'min, Juga diberikan, Naungan oleh Allah s.w.t. Pada hari, Di mana tidak ada naungan, Kecuali naungan, Allah s.w.t. Di antara sebab-sebab, Orang yang akan mendapatkan, Naungan, Payung, Pelindung, Dari Allah s.w.t. Nanti, Pada hari kiamat, Adalah sebagaimana, Yang disebutkan dalam hadis berikut ini, Yang pertama, Nabi Yura'irata, Radiallahu tal'an, Ini Nabi s.w.t. Ada tujuh golongan, Di mana Allah menawungi mereka, Di bawah naungannya, Pada hari di mana, Tidak ada naungan, Kecuali hanya naungan Allah, Yang pertama, Al-Imamul Adil, Imam yang adil, Pemimpin yang adil, Ingat, Adil ini, Dia harus punya modal, Apa? Orang mu'min, Orang yang kafir, Dia adil, Dia tidak akan mendapatkan naungan, Karena dia tidak punya modal, Jangan kita berbangga, Atau terkecuh, Dengan ada orang mengatakan, Tidak ada masalah, Apakah agama, Apapun agamanya, Pokoknya dia adil, Ini tidak benar, Modal utama itu adalah Islam, Orang mu'min, Maka dia akan mendapatkan, Kestimewaan diberlakukan nanti di akhirat, Di antara mu'min, Yang dia menjadi pemimpin, Menjadi pemimpin yang adil, Yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya, Yang benar dikatakan benar, Yang salah dikatakan salah, Maka itu yang dimakan dengan adil, Maka dia mendapatkan, Naungan dari Allah, Yang kedua, Yang kedua adalah, Seorang pemuda, Yang tumbuh, Dengan ibadah, Atau dalam beribadah kepada Allah, Ini perlu kita motivasi, Anak, Cucu kita, Adik, Benakan, Dan seterusnya, Apabila mereka mulai, Baru balik, Kita motivasi dia, Agar dia, Tetap tumbuh dan besar, Diatas beribadah kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Kalau kita mungkin orang yang sudah terlanjur, Kotor, Banyak dosa, Tapi anak-anak kita yang masih, Bersih, Yang mungkin, Belum balik, Atau hampir balik, Kita ingatkan, Bahwa pemuda, Dari dia mulai balik, Sampai, Bertumbuh, Tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah, Dan beribadah kepada Allah, Maka, Dia itu adalah termasuk orang, Yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Pemuda, Sangat besar godaannya, Karena dia bisa, Menahan, Dirinya, Supaya bisa bersahabat di dalam, Ketaatan kepada Allah, Dan bisa, Menahan dirinya, Bersabar di dalam menjauhi, Ma'asiat Allah, Maka, Allah subhanahu wa ta'ala, Berikan kepadanya, Balasan, Dimana, Allah subhanahu wa ta'ala, Melindungi dia, Pada hari, Pada mahsyar, Dimana pada hari, Tidak ada daungan, Kecuali hanya daungan Allah, Yang ketiga, Warajulun kalbuhu mu'allakun fil masjid, Seseorang, Berapapun umurnya, Muda, Tua, Seseorang, Yang hatinya, Tergantung di masjid, Bagaimana orang yang tergantung dirinya, Artinya dengan masjid, Ketika dia mendengar, Adhan, Pikirannya sudah langsung ke masjid, Ketika dia berada, Duduk di masjid, Dia merasa tenang, Kerinduan yang selalu ke masjid, Apapun kegiatannya, Ketika sudah ada adhan, Dia segera datang ke masjid, Sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah wa ta'ala, Buasanya Ribi s.a.w. apabila dengan keluarganya, Dia ikut serta, Melaksanakan, Apa yang dilakukan oleh keluarga, Tapi apabila datang adhan, Seakan-akan dia tidak tahu, Dengan yang lain, Yang tahu dia hanya, Adalah adhan, Mendekati, Atau mendatangi masjid, Maka, Siapapun orangnya, Ia ini seorang laki-laki, Yang hatinya bergantung, Di masjid, Yang keempat, Warujulani tahaba, Fillahi, Ijtama'alai, Watafarraqa'alaihi, Dua orang, Yang saling berkasih sayang, Maksudnya, Dua orang yang saling menyenangi, Saling suka, Saling senang, Berteman, Akan tetapi, Saling mencintai ini, Karena Allah, Berkumpulkan Allah, Berpisah karena Allah, Ini, Adalah, Tingkat keimanan yang paling kuat, Atau taqwara'al iman, Kata Nabi, Tali iman yang paling kuat itu adalah, Al-Bugh, Al-Hubbu filla'al, Wal-Bughdu filla'al, Cinta karena Allah, Benci karena Allah, Yang ini cinta kita, Dan benci kita, Yang menjadi barometernya, Itu adalah ketaatan kepada Allah, Kita mencintai si'ah, Karena kita melihat, Dia adalah orang yang taat kepada Allah, Menjalankan ajaran, Agama dengan baik, Maka kita cintai, Walaupun dia tidak pernah kenal dengan, Kita tidak pernah kenal dengannya, Walaupun dia adalah orang yang paling jauh, Dari kita, Tidak ada hubungan, Karib kerabat kita dengannya, Kita cintai, Tapi, Apabila kita melihat ada seorang, Yang meninggalkan syariat, Yang melecehkan syariat, Maka itu, Kita benci, Walaupun, Dia adalah orang yang paling dekat dengan kita, Karib kerabat kita, Inilah, Yang dimakan dengan cinta, Karena Allah, Dan benci, Karena Allah, Inilah, Yang dikatakan, Nama hadis ini, Dua orang yang saling berkasih sayang, Disebabkan oleh cinta, Karena Allah, Bagaimana cara kita, Mendeteksinya, Apakah ini cinta kita, Karena Allah, Atau tidak, Ulama mengatakan, Untuk mengukur, Cinta itu, Betul-betul, Karena Allah, Adalah, Dia tidak bertambah, Dengan pemberian, Dan tidak berkurang, Karena kegersangan, Yani cinta itu, Karena, Tidak akan bertambah, Disebabkan oleh, Pemberian, Karena selalu dikasih, Diberi, Lalu kita mengatakan, Saya cinta kepadamu, Karena Allah, Tapi setelah, Tidak pernah lagi diberi-beri, Dia katakan, Saya benci kepadamu, Karena Allah, Itu tidak, Kalau, Hubungan kita dengannya, Semakin renggang, Disebabkan, Tidak ada lagi, Saling memberi, Nah ini perlu dipertanyakan, Ini bukan, Cinta karena Allah, Dan benci karena Allah, Tapi cinta karena dunia, Dan benci, Karena dunia, Yang kelima, Adalah, Warajulun, Da'atum bra'atun, Zatum ansabin, Wajamalin, Seseorang, Diajak oleh, Seorang perempuan, Yang, Memiliki, Kedudukan, Bangsawan, Dan, Dia adalah, Wanita yang cantik, Kaya, Cantik, Punya, Bangsawan, Dia ajak, Untuk, Berbuat, Berzina, Lalu, Pemuda ini, Atau orang ini, Mengatakan, In faqala, Inni akhafullah, Aku, Takut, Kepada Allah, Godaan dunia, Terutama, Adalah perempuan, Yang itu, Adalah fitnah, Yang paling besar, Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Yang ditinggalkan, Setelah beliau, Terhadap laki-laki, Adalah fitnah, Wanita, Maka, Orang, Yang pada saat itu, Mungkin, Punya dorongan kuat, Untuk melakukan, Hubungan, Yang haram, Tapi, Dia takut, Kepada Allah, Dia tidak, Mau mengikutinya, Malah dia mengatakan, Aku tidak mau, Aku takut, Aku takut, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala, Yang ke enam, Warajulun, Tasaddaqa, Bisadaqatin, Faakhfaha, Hatta la ta'lamu, Yaminuhu, Hatta la ta'lamu, Yaminuhu, Matunfiqu, Shimahluhu, Dalam rehat yang lain, Hatta la ta'lamu, Shimahluhu, Matunfiqu, Yaminuhu, Orang yang bersedekah, Dengan satu sedekah, Lalu dia sembunyikan, Sehingga, Tangan kanannya, Tidak mengetahui, Apa yang diberikan, Oleh tangan kirinya, Dalam rehat yang lain, Dikatakan, Tangan kirinya, Tidak mengetahui, Apa yang diberikan, Oleh, Tangan kanannya, Ini, Memberikan, Pendekatan pemahaman, Kepada kita, Bahwa, Tangan kanan, Dan kiri, Selalu berdekatan, Maka, Seorang bersedekah, Sampai orang terdekat pun, Tidak tahu, Isterinya, Tidak diberitahu, Karena dia ingin, Menyembunyikan sedekahnya, Bukan berarti, Ya, Dia bersedekah, Lalu satu tangannya, Disembunyikan ke belakang, Ini adalah pemahaman, Yang keliru, Tapi maksudnya disini, Betul-betul, Dia sembunyikan, Apa yang telah, Dia berikan, Karena sedekah itu, Ibadah yang tersembunyi, Kemudian yang ketujuh, Yang ketujuh, Dia mengingat Allah, Dalam kesendiriannya, Pada malam hari, Dia bangun, Dia mengingat Allah, Lalu pada saat itu, Kedua matanya, Menangis, Ini yang hak sulit, Menangis sendiri, Itu sulit, Yang sangat mudah itu adalah, Menangis jamaah, Jangan terkecoh kita, Masya Allah, Pengajiannya hebat sekali, Kenapa? Semua orang menangis, Itu gampang, Ya, Bisa disetting, Dipancing sedikit, Semuanya bisa menangis, Apalagi kalau seandainya, Lampunya, Dipadamkan, Sonsistimnya, Besar, Kemudian sedikit, Ada yang memancing-mancing, Gampang sekali, Ya, Tapi yang sulit itu, Ada menangis dalam kesendirian, Mengingat dalam kehidupan kita, Mengingat apa yang telah kita lakukan, Lalu kita takut, Lalu menangis, Ini ada tujuh golongan, Tapi Bapak Ibu, Berapa kalau Allah subhanahu wa ta'ala, Bukan tujuh golongan ini saja, Orang yang akan mendapatkan, Naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Nanti pada hari kiamat, Di antaranya yang lain, Yang akan mendapatkan naungan, Dari Allah subhanahu wa ta'ala, Pada hari dimana tidak ada naungan, Kecuali naungannya, Adalah sabda Nabi s.a.w. Dari Abi Hurairah r.a. Kala Rasulullah s.a.w. Inna Allah yaqulu yawma al-qiyamah, Aina al-muthabuna bijalali, Al-yawma udhilluhum, Fi dhilli, Yawma la dhilla illa dhilli, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Pada hari kiamat, Mana orang-orang, Yang saling berkasih sayang, Dengan keagunganku, Pada hari ini, Aku akan naungi mereka, Di bawah naunganku, Dimana, Tidak ada naungan, Kecuali naunganku, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Nah, di sini, Dilihatkan oleh imam muslim, Mempertegas kepada kita, Poin, Yang keempat tadi, Ia ni, Dua orang yang saling mencintai, Karena Allah, Dan ini, Berefek kepada, Walak dan barak, Kemudian, Hadis yang lain, Orang yang lain, Yang akan, Dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Adalah, Orang, Yang menunggu, Tempoh, Kepada orang yang punya hutang, Jika kita punya pihutang, Kepada orang, Dan dia dalam keadaan sulit, Lalu, Kita tunggu, Sampai dia lapang, Atau, Kita maafkan, Ya, Hutangnya, Kita maafkan, Tidak kita tuntut lagi, Rasulullah, Rasulullah, Sallallahu alaihi wa sallam bersabda, Siapa yang menangguhkan, Orang yang sulit, Atau dia gugurkan, Dari orang tadi, Ya, Dia maafkan hutangnya, Dia anggap hutangnya, Sudah lunas, Dia bersedekah untuk orang itu, Adzallahu allahu fidillihi, Allah akan menaunginya, Di dalam naungannya, Nanti pada hari kiamat, Maka kalau kita lihat, Dalam surah al-Baqarah, Ayat 279, Allah subhanahu wa ta'ala, Mengatakan, Siapa yang, Dalam kondisi sulit, Dia punya hutang dengan kita, Belum bisa dia bayar, Fanadiratun ila ma'isalah, Hendaklah dia tunggu, Sampai dia memiliki kelapangan, Wa anta saddaku, Khairul lakum, Inkuntum ta'alamun, Jika engkau bersedekah, Ya, Ini hutang kita, Sudah kita anggap sebagai sedekah, Kita maafkan, Khairul lakum, Inkuntum ta'alamun, Itu lebih baik bagimu, Jika kamu, Mengetahui, Memang terkadang, Hutang itu berat, Hati kita terkadang, Terkadang, Bergantung dengan piutang yang kita miliki, Memaafkannya sulit, Tapi ingat, Jika kita maafkan, Kita akan mendapatkan doang yang dari Allah, Dan kalau kita lihat juga kondisi di dunia, Selama uang kita berada pada dia, Kita tidak pernah mati kelaparan, Kita tidak pernah mendapatkan keselitan, Toh kalau tidak dikembalikan juga, Semua kehidupan kita lah, Bisa berjalan dengan baik, Nah, Kalau kita maafkan, Kita akan mendapatkan naungan, Dari Allah, Pada hari dimana tidak ada naungan, Kecuali naungan Allah subhanahu wa'alaikum, Juga, Nabi SAW pernah mengatakan, Bahwa ada seorang dahulu, Yang suka menghutangi orang lain, Lalu dia mengatakan, Kepada anaknya, Ketika dia memumut, Hutang, Apabila ada orang yang sulit, Langkaui saja, Jangan dituntut, Dimaafkan saja, Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Memaafkan kita, Lalu, Nabi mengatakan, Allah pun memaafkan mereka, Ketika kita maafkan hutang orang, Allah memaafkan, Dosa-dosa kita, Maka oleh kerana itu, Allah mengatakan, Wa antasadduku, Antasadduku khairul lakum, In kuntum ta'alamun, Jika kalian bersedekah, Atas hutang yang, Pihutangmu yang masih ada, Sama orang lain, Maka itu lebih baik bagimu, Jika kamu mengetahui, Kau muslimin, Dan, Muslimat yang dimulihkan, Allah subhanahu wa ta'ala, Disamping itu, Dari apa yang kita ketahui, Di atas tadi, Masih banyak lagi, Yang akan kita raih, Bagi orang mu'min, Di antaranya adalah, Keringanan, Dan kelapangan, Yang Allah lapangkan, Bagi kita, Di dalam menghadapi, Kesulitan-kesulitan, Hari kiamat, Hal ini disebabkan, Karena dia melapangkan, Urusan orang lain, Di dunia, Nabi s.a.w. bersabda, Menefasa, An mu'minin, Kurbatan min kurabid dunia, Siapa yang melapangkan, Siapa yang meringankan, Dari seorang mu'min, Satu beban, Satu kesulitan, Dari kebeban-beban, Dan kesulitan dunia, Nafasallahu anu kurbatan, Min kurabi yaumil qiyamah, Maka Allah akan, Melapangkan, Dan meringankan, Beban-beban, Atau kesulitan-kesulitan, Dari kesulitan-kesulitan, Ya pada hari kiamat, Kalau seandainya kita suka, Melapangkan, Meringankan orang, Di dunia, Melapangkan urusan orang, Di dunia, Nanti di akhirat, Allah akan mudahkan, Bagi kita, Untuk menghadapi, Haripadang ma'asyur, Waman yassara ala mu'asirin, Siapa yang memudahkan, Melapangkan, Seorang yang mendapatkan kesulitan, Dia terjepit uang, Kita mudahkan, Kita pinjamkan, Sehingga, Dia merasa lapang, Disebabkan oleh pinjaman, Yang kita berikan kepadanya, Yassarallahu alaihi, Fid dunia wal akhirat, Allah akan lapangkan, Kepadanya, Atau lapangkan dia, Di dunia, Dan di akhirat, Subhanallah, Maka, Kena itu, Ada di antara lama, Mengatakan, Ini keutamaan, Meminjamkan uang, Lebih utama, Ketimbang dari, Bersedekah, Karena, Ketika orang memberikan, Orang lain sedekah, Boleh jadi, Orang tersebut, Memiliki harta, Tapi, Yang meminjam, Tidak ada yang meminjam, Kecuali orang yang sedang, Kesulitan, Ketika orang yang sulit, Kita berikan kelapangan, Kita mendapatkan, Kelapangan, Di dunia, Dan di akhirat, Siapa yang menutup, Aib, Seorang muslim, Kita tahu, Kawan kita, Curhat ke kita, Jangan, Semua sekali, Kita membuka, Aibnya, Siapa yang menutup, Aib, Seorang muslim, Maka Allah, Akan menutup, Aibnya, Di dunia, Dan di akhirat, Allah, Selalu, Di dalam, Membantu, Hamba, Selama, Hamba itu, Selalu, Membantu, Saudaranya, Jika, Seandainya, Kita pengen, Dibantu oleh Allah, Selalu, Maka, Bantulah, Saudara kita, Selalu, Allah selalu berada, Di setiap kebutuhan, Seorang hamba, Selama, Hamba itu, Selalu berada, Di setiap kebutuhan, Saudaranya, Ini adalah, Al-Jazam, Jinsil, Amal, Balasan, Tergantung, Kepada amalannya, Lalu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Melanjutkan, Siapa, Yang, Meniti satu jalan, Dimana, Di jalan itu, Dia, Mencari, Sebuah ilmu, Maka, Allah akan memudahkan, Baginya, Dengan ilmu, Yang telah diaraih, Sebuah jalan, Ke surga, Ini menunjukkan kepada kita, Bahwa, Jalan ke surga itu, Diperlukan ilmu, Ketika kita menuntut ilmu, Agama, Maka, Dengan ilmu agama ini, Allah bukakan bagi kita, Jalan-jalan ke surga, Hari ini, Kita sudah berapa poin, Kita pelajari, Untuk mudahkan orang, Supaya kita mudah, Kita mudahkan orang lain, Supaya kita mendapatkan naungan, Dari naungan Allah, Indah-indah kita mencetai seorang, Karena Allah, Indah-indah kita melapangkan, Atau memaafkan hutang, Piyutang yang kita miliki, Di orang lain, Ini, Adalah ilmu, Kita amalkan, Maka jalan kita ke surga itu, Semakin, Semakin mudah, Tidaklah satu kaum berkumpul, Di salah satu rumah-rumah Allah, Mereka membaca kitab Allah, Yang mereka mempelajarinya, Kecuali diturunkan kepada mereka, Ketenangan, Wa ghasyatuhmurrahmah, Rahmat pun, Mendatangi mereka, Wahfatmul malaikah, Malaikat pun, Menawungi mereka, Dan mereka, Disebut oleh Allah SWT, Pada malaikat yang ada di sisinya, Wa man batta'a bihi amaluh, Lam yusri' bihi nasabuh, Siapa, Yang amalnya, Memperlambatnya, Masuk ke dalam surga, Garis keturunannya, Tidak akan pernah mempercepatnya, Maksudnya, Setiap kita tergantung kepada amalan, Garis keturunan, Tidak akan berfungsi, Sama sekali, Kita dari keturunan, Yang dimakan, Misalkan keturunan Nabi, Tidak, Yang akan berfungsi, Adalah amalan kita sendiri, Kalau seandainya amalan kita, Banyak, Dan banyak, Itulah yang akan mempercepat, Mempercepat kita, Untuk masuk ke dalam surga, Tapi kalau tidak, Maka itu akan menjadikan, Kita lambat, Untuk masuk ke dalam surga, Kau muslimin, Dan muslimat, Yang melihatkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, Tidak akan pernah, Menggabungkan, Dua kondisi, Pada, Seorang hamba, Maksudnya, Siapa yang berada di dunia, Takut kepada Allah, Maka, Rasa takutnya itu, Menghambatnya, Untuk bermaksiat, Kepada Allah, Siapa, Yang, Meninggalkan, Meninggalkan, Ketaatan, Kepada Allah, Sehingga, Dia merasa, Tentram, Merasa, Terjaga, Dari takut, Kepada Allah, Karena, Ada dua orang, Di dunia, Dia adalah orang, Yang, Takut kepada Allah, Yang menyebabkan, Dia taat, Kepada Allah, Takut dia di dunia, Maka, Menghantar dia, Untuk taat, Kepada Allah, Nanti, Di akhirat, Allah akan memberikan, Ketenangan, Kepadanya, Sebaliknya, Siapa yang merasa, Aman di dunia, Merasa, Nyaman, Di dunia, Sehingga, Dia berbuat, Masyiat, Kepada Allah, Maka, Di akhirat, Nanti, Dia akan diberikan, Rasa takut, Oleh Allah, Subhanahu wa ta'ala, Jadi, Tidak akan mungkin, Dua kondisi, Di dunia, Dia takut kepada Allah, Di akhirat, Dia takut juga kepada Allah, Tidak, Di dunia, Dia takut, Yang membawanya, Untuk taat kepada Allah, Maka, Di akhirat, Dia akan merasakan, Ketenangan, Tapi, Sebaliknya, Siapa yang merasa, Tenang, Sehingga dia, Bergelimang, Dalam maksir kepada Allah, Maka, Allah subhanahu wa ta'ala, Akan menjadikan, Dia takut, Nanti, Di akhirat, Kata Nabi, Sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, Mafirman, Wa'izzati, La'ujimiu'u, Ala'abdi, Khaufaini, Wa'amnaini, Iza khafati, Fi'l dunia, Amantuhu, Fi'liyom al-akhir, Yom al-akhir, Wa'idha, Amantani, Amantani, Wa'idha, Amantani, Fi'l dunia, A'khaftuhu, Yom al-qiyamah, Kata, Allah subhanahu wa ta'ala, Demi, Izzahku, Aku tidak akan mengumpulkan pada seorang hambaku, Dua rasa takut, Dan dua rasa aman, Apabila dia takut, Padaku di dunia, Maka aku berikan rasa aman, Kepadanya hari kiamat, Siapa yang, Merasa aman, Kepadaku, Waktu di dunia, Maka akan berikan rasa takut, Kepadanya hari kiamat, Maka, Indah lah kita berusaha, Selalu merasa takut, Kepada Allah, Di dunia, Makanya kalau kita lihat, Di antara, Takwa itu, Adalah takut, Kepada Allah, Hakikat dari takwa, Adalah takut, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ini adalah kondisi, Orang-orang yang beriman, Lalu bagaimana, Peristiwa dan kondisi, Orang-orang yang bermaksiat, Kalau kita secara umum, Pertama tadi adalah, Kondisi manusia secara umum, Tapi secara rinci, Juga dijelas, Kalau Nabi ada beberapa dosa, Yang jika kita lakukan di dunia, Maka, Di padang mahsyar itu, Akan diberikan, Sangsi, Siksaan, Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Di padang mahsyar, Sebelum masuk ke dalam api neraka, Maka orang-orang yang bermaksiat, Dia akan mendapatkan, Bermacam-macam jenis, Dari azab pada hari itu, Sesuai dengan kadar dosanya, Maka kita lihat, Beberapa hadis di bawah ini, Di antaranya, Dari hadis Abu Hurairah, Di Allah tal'an, Yang dikularkan oleh Imam Bukhari, Yang dikularkan oleh Imam Muslim, Qal, Ma min sahib ذahabin, Wala fiddahin, La yuaddi min haqqaha, Ila, Iza kan yuma al-qiyamah, Sufihat lewus faihah min nair, Fahubuju fi no ina, Fahubuni ni haredi ni ha малihah Ne faindustrie nair juhennam, Ve yuaaaa bat in and iagjima hu, Jambu hu, W ничего Jibion hu, W willen hafudhu hu, ihu, Kem ministra, Kebabudu feuid mattressu, Ne saib-tiss heritage climate, Aaya at bayad fi yu EXA, May mulai ger达uh, Cev q servis nic Fa unusa h jedem yaf, med inquadr sublima, becu heightiv WAuhu, Kata Nabi SAW, tidak ada pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya. Apa hak emas dan perak? Zakat. Zakat, kecuali ketika datang hari kiamat, dilebarkan untuknya lempengan-lempengan dari api. Lalu, maka hartanya tadi dipanaskan di atas api neraka. Lalu, hartanya itu diserikakan ke punggungnya, ke rusuknya. Setiap kali dingin, lempengan yang dipanaskan tadi, kembali dipanaskan lagi. Kemudian diserikakan lagi. Hal itu terjadi pada hari yang mana ukurannya lima puluh ribu tahun. Hatta yuqda bayna al-ibad. Sampai datang waktu hisap. Sampai datang waktu hisap. Jadi lima puluh ribu tahun disiksa terus. Sampai datang hari hisap. Fayurasabiluhu imma ilal jannati wa imma ilal nar. Maka diperlihatkan kepadanya. Kelanjutan dirinya. Apakah masuk ke dalam surga? Atau masuk ke dalam neraka? Bagi orang-orang. Manusia itu kan dihisap. Setelah dihisap, apakah di masuk surga? Atau masuk neraka? Faqila ya Rasulullah fal ibil. Lalu ada yang bertanya. Ya Rasulullah bagaimana dengan ibil? Ontak. Walaswahimu ibilin. Tidak juga pemilik ontak. Layu'addi min haqqaha. Yang tidak menunaikan haknya. Ini termasuk zakatnya. Dan termasuk haknya. Wa min haqqaha. Di antara haknya adalah. Halabu'ha yauma wirdiha. Di antara hak ontak itu adalah. Memberikan susu ontak. Pada saat dia membawa ontak itu. Ketempat sumber air untuk minum. Jadi, tidaklah ketika setiap dia minum. Ontak, susu ontak ini dibagikan kepada orang yang fakir miskin. Ya. Tidak. Sehingga yau mta yawm al-qiyamah B'tih laha Bqai Qarqar Auffar ma-kana Lai fqidu minhya Fasiyla Waahida Ta'tahu bgfafiha Wta'udhu bgfwaahiha Kulama marr Alih oulaha Radio alih akhraha Kecuali pada hari kiamat nanti Orang yang tidak memberikan hak ontah Kecuali pada hari kiamat nanti Dibentangkan baginya Bumi Lalu Dia diletakkan di tempat itu Lantas didatangkan ontah-ontahnya Dan anak-anaknya Tidak ada satupun yang tersisa Dari anaknya Maka ontah ini Dari awal sampai akhir ontah itu Menginjaknya Kemudian menggigit dengan mulutnya Ontah-ontah tadi Apabila Yang pertama melewati Maka dia diopor kepada yang lain Ya ini Dari ontah yang pertama Dikasihkan ontah berikutnya Dikasihkan ontah berikutnya Sampai ontah itu selesai Dan itu seterusnya Ya Disiksa dia Bagi orang yang tidak memiliki hak Ontah sampai Hari berhisap Ya Pada hari dimana 50 tahun 50 ribu tahun Sampai Diputuskan untuk Hari berhisap Dilihatlah kemana Manusia itu Apakah ke surga Atau ke neraka Lalu ditanya lagi Kepada Nabi Tidak juga Pemilik sapi dan ontah Yang tidak menunaikan haknya Ila iza kan Yomul Qiyamah Kutuali pada hari Qiyamah Nanti Butihalaha Bikaa 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 Fiyaminkana Miqdawru Khamsin Al-Fasana Yukdaw Bainal Hatta Yukdaw Bainal Ibad Fayurasabiru Ila Ima Ila Jannati Ima Ila Nar Kecuali pada hari Kiamat Dibentangkan Baginya Bumi Lalu Tidak ada satupun Dari anak-anak sapi dan kambing ini Baik yang punya Yang tidak punya tanduk Yang punya tanduk Atau yang punya tanduk Yang sudah melengkung tanduknya Kecuali semuanya Menanduk dia Dan menginjak dengan kakinya Ya Sampai apabila lewat yang pertamanya Dia itu dioper kepada yang terakhirnya Begitu seterusnya pada hari Dimana Ukurannya 50 ribu tahun Sampai Diberikan keputusan kepada manusia Apakah Akhir dia adalah surga atau neraka Adisnya doi kalibah muslim Dari kesimpulan disini Ada azab orang Yang belum memberikan zakat Yang tidak memberikan zakat Zakat hartanya Emasnya Peraknya Atau emas Atau Zakat dari ternaknya Kecuali nanti Dia akan disiksa Oleh hartanya itu sendiri Kemudian Nabi SAW Juga mengatakan Bentuk peristiwa yang lain An-Amr bin Suhaib An-Amr bin Suhaib Ketika disampaikan kepadanya Ketika disampaikan kebenaran Dia tolak Itu adalah orang sombong Menganggap Mereka seperti Mereka seperti biji-bijian Penjaranya itu atau penjaranya adalah bulis Ta'aluhim Ta'aluhum narul an-anyar Yaitu dari Yaitu dari Di padang wahsyar Kemudian Perbuatan yang lain Orang yang bermuka dua Di dunia Nabi SAW Mengatakan Siapa memiliki dua wajah di dunia Apa maksudnya dua wajah Yang selalu bermuka dua Ya'ani Ketika disini Dia mengatakan A Ketika disana lagi Dia mengatakan B Maka nanti pada hari kiamat Dia memiliki dua lidah Dari api neraka Maka oleh kerana itu Janganlah sama sekali Kita bermuka dua Di dunia Hadis ini Ruwek al-Budawud Yang sahihkan oleh Syahabani Kemudian Ancaman bagi orang yang Bercerita Tapi bohong Kata Nabi SAW Dari Ibn Abbas Man tahallama Bihulum Lam yarah Siapa yang menceritakan Tentang mimpi Yang belum dilihatnya Apa maksudnya Dia buat-buat cerita Dia bermimpi Sebenarnya dia tidak bermimpi Maka Kullifah An yak'ada Baina Syari'at Syairataini Wa layaf'al Maka nanti pada hari kiamat Disuruh untuk duduk Di antara Dua Biji Gandum Bagaimana mungkin duduk Biji gandum kecil Ya Layaf'al Dia tidak akan mungkin Melakukannya Akan tetapi Disiksa dia dengan Seperti itu Siapa Yang mendengar Pembicaraan Satu kaum Sementara Orang-orang ini Kaum ini Tidak suka Didengar Ya Misalkan ada Sekelompok orang Dia berbicara Dia tidak pengen Si'ah mendengar Tapi si'ah ini Berusaha untuk Mencuri-curi Dengar Ya Atau mereka lari Dari orang itu Tapi dia berusaha Untuk Mendengar-dengar Pembicaraan Subbafi'udunihi Maka Dituangkan Ke Telinganya Nanti Al-Anu Yawmal Qiyamah Yaitu Cairan Timah Pada hari Qiyamah Ya Hati-hati Bagi kita Mungkin Boleh jadi Ada sebagian Kawan kita Tidak senang Kita mendengar Pembicaraannya Yaudah Jangan ikut-ikut Jangan berusaha Ini apa nih Jangan-jangan Saya dibicarakan Jangan-jangan Begini dan begitu Jangan sama sekali Ya Karena Nanti Kita akan Disiksa Dengan Dituangkan Cairan Timah Yang Panas Kepada Telinga kita Rawahul Bukhari Siapa yang Orang yang Membuat gambar Orang yang Membuat gambar Melukis gambar Sebuah gambar Yang ini Maksudnya adalah Membuat gambar Yang bernyawa Orang yang Melukis Wajah orang Gambar orang Gambar binatang Dan yang lainnya Maka dia akan Diazab nanti Diperintahkan Kepadanya Supaya dia Meniupkan Ruh Kepada Apa yang Dibuatnya Sementara dia Tidak mampu Untuk meniupkan Ruh Karena Ruh itu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ini Ikan Imam Bukhari Peristiwa yang lain Adalah Peristiwa orang Yang Mengkhianati Perjanjian Di dunia An-Nabi Rair Radiyallahu wa ta'ala'an Setiap orang Yang Mengkhianati Amanah Mengkhianati Perjanjian Maka dia akan Memiliki Liwa Panji Atau Bendera Yang Menempel Dengan Pinggulnya Pada hari Kiamat Nanti Maka kita Akan bisa Melihat Ya Orang yang Punya Bendera Nanti pada Kiamat Ini adalah Bendera Dia Mengkhianati Perjanjian Yang telah Dia lakukan Di dunia Ya Perjanjian Tidak boleh Kita mengingkarinya Tidak boleh Kita Menggugurkannya Sepihak Ya Tidak boleh Kita mengkhianatinya Sepihak Hadis ini Rekalima Muslim Di antara Peristiwa juga Kepada orang Yang melakukan Satu mahasiat Di antaranya adalah Menutup-nutup Ilmu Rasulullah Sallallahu Aduh Bersabda Siapa yang Ditanya Tentang Sebuah ilmu Lalu Dia tutup-tutup Maka Allah Akan Mengekangnya Di mana Kekangannya Di mulut Ya Diterjemahkan Terkadang Dibelenggu Tapi maksudnya Disini ada Kekang di mulutnya Sehingga Dia tidak bisa Berbicara Balasan dari Dia tidak Berbicara Di dunia Ketika ditanya Ya Maka Di akhirat juga Dia tidak Berbicara Disebabkan Dikekang Mulutnya Dari Api neraka Pada hari Kiamat Nantinya Maka Oleh karena itu Kalau seandainya kita Ditanya Jangan kita Tutup-tutupi Kalau kita tidak tahu Jangan dijawab Ya Kita katakan Allahu'alab Tapi Kalau seandainya kita tahu Jangan ditutup-tutupi Hadis ini Rakyat Abud Dan Syekh al-Bani Mengatakan Hassanun Sohih Di antaranya juga Adalah Orang yang Berkecukupan Tapi tetap Masih meminta-minta Kita terkadang Melihat ada orang Minta-minta Tapi berdasi Mintanya apa Minta bensin Minta rokok Minta yang lain Ya Hati-hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Mas'alatul ghani Minta-mintanya Orang yang Berkecukupan Ghani itu Berkecukupan Ya Lawannya ghani itu Faqir Orang yang membutuhkan Memintanya Orang yang Berkecukupan Shinun Fi wajihi Menjadikan jelek Di wajahnya Minta-mintanya Orang yang Cukup di dunia Menjadikan Berikan tanda Di wajahnya Ya Nanti pada hari Kiamat Dalam rehat yang lain Orang meminta-minta Di dunia Sementara Dia berkecukupan Jangan suka Meminta-minta Maka dia akan Dibangkitkan Nanti di akhirat Di wajahnya Tidak ada lagi Daging Karena wajah Adalah tempat Malu Ketika dia Meminta-minta Dia berkecukupan Tapi dia tetap Meminta-minta Berarti dia Sudah hilang Rasa malunya Maka Di akhirat Nanti Itu menjadi Jelek Pada wajahnya Atau dalam rehat yang lain Dikatakan bahwa Tidak ada Daging di wajahnya lagi Wallahu tal'alam Kemudian Dari hadis Hudhaifah Adun'u 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 An Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Dari Pada kiamat Ludahnya itu Ada di wajahnya Dan siapa yang memakan Dari Pohon yang Jelek Yang pohon yang Keji ini Maksudnya adalah Bawang Maka jangan Dia mendekati Masjid kami Kalau bawang Saja Yang memunculkan Aroma Yang tidak Sedap Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Untuk orang Memakannya Orang Memakannya ini Untuk mendatang Masjid Lah bagaimana Dengan orang Yang pergi ke Masjid Dengan merokok Ya Sambil merokok Dari rumahnya Dia pergi Masjid Ya Maka tentu Akan lebih Memberatkan Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Mengatakan Innal Malaikata Sesungguhnya Para malaikat Merasa Terganggu Dengan Sesuatu Yang Mengganggu Komuslimin Aroma Yang tidak Baik Mengganggu Komuslimin Malaikat Juga Terganggu Kemudian Di antara Peristiwa Di akhirat Nantinya Adalah Orang Yang mengambil Tanah Yang bukan Miliknya Dari Salim An-Nabihi Ibn Umar Al-Nabihi Dijatuhkan Dijatuhkan Kedalam Bumi Tujuh Lapis Bumi Masukkan Dia Kedalam Dalam Riyat Yang Lain Rasulullah Sallallahu Al-Nabihi Sallallahu Maka dibuatkan lubang untuknya Ditugaskan dia untuk membuat lubang Sampai tujuh lapis bumi ke bawah Kemudian diapitkan tanah tadi kepadanya Pada hari kiamat nantinya Sampai manusia dihisap Berarti dia dijepit oleh tanah Selama 50 ribu tahun Kau muslimin dan muslimat yang mulia Kala Allah subhanahu wa ta'ala Lamanya hari kiamat Beratnya kondisi pada saat itu Tergantung kepada amal Seseorang Orang mumin dia akan merasa Waktu sangat pendek sekali Malahan Bukan Orang yang dianggap pada hari kiamat nanti Orang yang dianggap pada hari kiamat nanti Begitu lamanya hari kiamat Berapa 50 ribu tahun Siksaan yang bermacam-macam Siksaan Maka dia akan merasa Hidupnya di dunia Dibandingkan kondisinya pada hari kiamat Dibandingkan kondisinya pada hari kiamat Hanya sesaat saja rasanya Kita sekarang hidup Ya Hidup yang dunia ini yang lama ini Ya Atau kita hidup di dunia ini Antara 60 sampai 70 tahun Atau lebih dari itu Dibandingkan dengan siksaan Yang dia rasakan selama pada mahsyar Maka Dia akan merasa Kehidupan dunia itu hanya sesaat saja Hal ini Kita lihat Ya Dari firman Allah Ada diantara mereka merasa Bahwa dunia ini hanya sesaat Waktu dua saja Ada merasakan hanya sesaat saja Dari siang Itu dia rasakan Lamanya dia hidup di dunia itu Dibandingkan dengan Azab Atau kondisi Pada padang mahsyar Diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikatakan Disebutkan oleh Ibn Kathir Dalam tafsirnya Dan ingatlah Akan hari dimana waktu itu Allah mengumpulkan mereka Ya ini padang mahsyar Mereka merasa Hidup di dunia ini Seakan-akan mereka tidak pernah Berdiam di dunia Kecuali hanya sesaat Dari siang hari Ya ta'arafuna baynahum Dimana waktu itu mereka saling berkenalan Sesungguhnya merugilah orang-orang yang Mendustakan pertemuan Mereka dengan Allah Dan mereka tidak mendapat petunjuk Jadi kondisi mereka di akhirat itu Dia rasakan Hidup di dunia itu hanya sesaat Juga Allah subhanahu wa ta'ala Mengingatkan Pada manusia Tentang hari kiamat Kumpulnya mereka Di padang mahsyar tersebut Seakan-akan Hari itu dikatakan Illa sa'ata min nahar Atau juga Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Ka'annahum yawma yaraunaha Lam yalbathu Illa asyiyatan awduhaha Pada mereka melihat Hari berbangkit itu Mereka merasa Seakan-akan Tidak tinggal di dunia Melainkan Sebentar saja Di waktu sore Atau pagi hari Juga Allah subhanahu wa ta'ala firman Dalam surat Taha Ayat 102 dan 104 Yawma yunfakhu fissur Yawma yunfakhu fissuri Wa nahsyurul mujirimina Yawma idin zurqa Yaitu di hari Dimana pada waktu itu Ditiup sansakala Dan kami akan mengumpulkan Pada hari itu Orang-orang yang berdosa Dengan muka Yang biru muram Mereka Saling berbisik Di antara mereka Dengan mengatakan Kamu tidak berdiam di dunia Malaikan Hanyalah Sepuluh hari Juga Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Yang bersuara rum Dan pada hari terjadinya Kiamat Bersumpahlah orang-orang yang berdosa Mereka tidak berdiam Di dunia Malainkan sesaat saja Lalu Orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan Berkata kepada orang-orang kafir Sesungguhnya kami Kamu telah berdiam Kamu telah berdiam Di dunia Dan termasuk di kuburan Menurut ketetapan Allah Sampai pada hari berbangkit Maka inilah hari berbangkit Akan tetapi kamu selalu Tidak meyakininya Kau muslimin Dan Muslimat Yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang dapat kita Pelajari Dari kondisi-kondisi Dan peristiwa-peristiwa Di padang mahsyar Maka Dari dua Golongan Golongan-golongan orang mu'min Yang diringankan baginya Yang dinaungi Dan Kelebihan-kelebihan yang mereka dapatkan Disebabkan amalan mereka di dunia Maka hendaklah kita berusaha untuk meraihnya Agar kita juga nanti mendapatkan Apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW Dan sebaliknya Amalan-amalan Kelompok yang kedua Dimana mereka akan disiksa Atau dilaksanakan pada diri mereka Pada saat padang mahsyar Sebelum Datangnya hisap Dan sebelum disiksa Dan maafin neraka Dengan amalan-amalan tertentu Maka hendaklah kita menjauhkan diri kita Dari amalan-amalan tersebut Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Jadikan kita dari orang-orang yang beriman Yang memudahkan kepada kita Kondisi-kondisi berat Pada hari kiamat nantinya Allah subhanahu wa ta'ala alam Mudah-mudahan berwafaat Kalau seadanya ada Tanya jawab Kita buka Tanya jawab Allah subhanahu wa ta'ala alam Ustaz Ana Dulu dapat peninggalan Perhiasan emas dari orang tua Tapi tidak Ana zakatkan Karena tidak Karena Ketidaktahuan Sekarang perhiasan tersebut Sudah habis Untuk biaya hidup Apa yang harus Ana lakukan Bertobat kepada Allah Minta ampun kepada Allah Atas apa yang telah Yang kelalaan kita Karena ketidaktahuan kita Dan kemudian Tidak ada lagi Yang akan dikeluarkan Tapi kalau seandainya Harta itu masih ada Tersisa Kita bisa keluarkan zakatnya Wallahu alam Kemudian Diperbanyak Bersedekah Karena sedekah sunnat Akan menyempurnakan Kekurangan-kekurangan Dan kelalaan-kelalaan kita Di dalam Membayar sedekah wajib Yaitu zakat Wallahu alam Saya bertetangga Dengan saudara-saudara Kandung saya Namun kita Bermusuhan Karena mereka Memusuhi saya Karena hijrah saya Apakah berdosa Jika saya Juga mendiamkan mereka Tidak saya tegur Walaupun saya sudah Memaafkan mereka Dan mereka Menghina agama saya Yang pertama Kita sarankan Kepada yang bertanya Untuk bersabar Ini adalah Satu cobaan Bagi diri kita Sebagaimana Nabi s.a.w. dulu Juga Mendapatkan Perlakuan yang tidak baik Dari Karib kerabatnya Ya ini dari pamannya Dari orang lingkungannya Maka tidaklah kita bersabar Kita mohonik kepada Allah s.w.t Agar Yang bertanya Diberikan kesabaran Dan diberikan pahala Dari sisi yang lain Ini merupakan tantangan Bagi kita Untuk memberikan Yang terbaik Bagi keluarga kita Saudara kandung kita Yaitu Bagaimana kita berusaha Untuk bisa Menyuguhkan Hidayah Kepada mereka Walaupun Hidayah itu Bukan milih kita Maka Janganlah kita Selalu Janganlah kita Berputus asa Berikan Diantaranya Adalah memberikan Hidayah Berbuat baik Karena Kita tidak tahu Pemberian yang Kapan Allah akan Membukakan hatinya Boleh jadi setelah Pemberian yang Keseribu kali Mungkin Allah membukakan hatinya Karena dia melihat Bahwa perlakuan Baik Dari saudaranya Walaupun Diberlakukan Buruk Oleh dirinya sendiri Ya Tentu Kata Nabi S.A.W Layu binu ahadukum Hatta yuhibbali akhihi Ma yuhibbuli nafsih Tidaklah beriman Tidaklah sempurna Keimanan seseorang Sampai dia Mencintai Untuk saudaranya Apa yang dicintai Untuk Dirinya sendiri Apalagi Untuk saudara Kandungnya Maka Oleh karena itu Berusaha Kita Bersikap baik Kepada mereka Kalau seandainya Perlu ditegur Kita tegur Mungkin Sakit hati kita Kita tegur Malahan Menjadi masalah Ya Kadang-kadang Kita memberi hadiah Menjadi masalah Ya Akan tapi Cuba Kita bersabar Mudah-mudahan Dengan Selalu kita iring Dua Kepada Allah Agar Allah membukakan Hatinya Wallahutal'alam Ustaz Seseorang yang tergantung Di masjid Ya Ini Laki-laki Dapat Nungan dari Allah Bagaimana dengan Isteri atau wanita Yang solatnya Lebih Baik di rumah Apakah Mendapatkan Nungan juga Ya kita lihat Pertama Ini Lebih Diberatkan Kepada Laki-laki Karena laki-laki Adalah orang Yang Dituntut Untuk Solat berjamaah Adapun Kaum wanita Tidak Dituntut Untuk Solat berjamaah Kalau wanita Untuk masuk Sorga Mudah Ya Empat Aja dilakukan Yang pertama Solat lima waktu Yang kedua Puasa Bulan Ramadan Yang ketiga Menjaga Kehormatannya Yang keempat Mentah Saatkan Ya Kalau laki-laki Perlu perjuangan Wallahutalah Bagaimana Kalau kita Punya Simpanan Kalung Gelang Cincin Nas Kita Simpan Apakah Setiap tahun Mengeluarkan Zakatnya Bukan Punya Toko Emas Jika Emas Kita ini Sampai Nisobnya Cukup Nisobnya Maka Dikeluarkan Setiap Tahun Setiap tahun Dikeluarkan selama sudah sampai nisopnya Nah bagaimana kalau belum sampai nisopnya Sebagian ulama mengatakan Nilai simpanan kita ini Digabungkan dengan nilai harta Maksudnya uang kes yang kita miliki Maka kita gabungkan Kemudian kita keluarkan 2,5% Wallahutala'ala Perlu diingat Nisop Perdagangan Dan nisop Zakat harta Zakatulmal Ini maksudnya uang Nisopnya adalah Nilai yang terendah dari emas atau perak Kalau nilai yang terendah adalah perak Maka nisopnya adalah 595 gram perak Silahkan tanya ke toko Emas Berapa harga 1 gram perak Kalau seandainya 1 gramnya itu bernilai 12 ribu Dikalikan 595 Maka mendapatkan nilai 7 juta 140 ribu Maka harta yang sudah sampai 7 juta 140 ribu Berarti Hartanya sudah cukup Harta yang sudah cukup Nisop Maka uang yang sudah cukup Nisopnya Kemudian berumur Satu tahun Maka dikeluarkan Zakatnya 2,5% Saya yakin Orang yang berdagang Nilai aset yang ada Melebih dari itu Boleh jadi Ada tabungan Anak kita Nilai tabungannya itu 10 juta Ngindap Di tabungannya Maka dikeluarkan Zakatnya Kenapa? Karena dia sudah cukup Nisop Dan berumur Satu tahun Ya Ulama Selalu menekankan Nisop dari uang Zakat Nisop adalah Zakat Zakat harta itu adalah Nilai yang terkecil Dari Dua Nilai Nilai tukar Yaitu emas dan perak Mana yang paling rendah nilainya? Kalau perak Maka diambil Nisopnya perak Kalau seandainya ada Pada satu saat Perak lebih mahal Daripada emas Misalkan Maka diambillah Nisopnya emas Ya Wallahutala'ala Saya ingin bertanya Kakak saya termasuk Orang yang Menggampangkan Dalam meminjam uang Setiap meminjam uang Selalu ada Saja alasannya Dan tidak ada Niat untuk membayar Saya ingin Mengikhlaskan Hutang tersebut Namun Kenyataannya Sebenarnya Kakak saya itu Berkecukupan Jadi sebaiknya Apa yang harus Saya lakukan Kita melihat Dari dua sisi Sisi bagi orang Yang meminjamkan Dan sisi orang Yang meminjam Sisi orang Yang meminjamkan Kita yang punya Kelapangan Dianjurkan Bagi kita Untuk meminjamkan Bagi orang Yang membutuhkan Ketika dia sulit Untuk membayar Maka Kita Bisa kita Tangguhkan Atau Kita maafkan Dari sisi orang Meminjam Tidaklah orang Meminjam Yang pertama Kata Nabi SAW Siapa yang meminjam Yang dia Berniat untuk Mengembalikannya Maka Allah akan Mengembalikannya Siapa yang meminjam Dengan niat Untuk Berpoyak-poyak Menghabiskan Maka Allah akan Habiskan Hartanya Ini ancaman Bagi orang Yang meminjam Atau yang tadi Dikatakan Suka meminjam Tapi tidak punya Niat untuk membayar Yang kedua Nabi SAW Mengatakan Mutlilghani Zulmun Mengulur-ulur Pembayaran Orang yang sudah Berkecukupan Maka itu Adalah Perbuatan Zulim Ya Bagi keluarganya Tadi Kakaknya Yang lihat Sudah berkecukupan Sudah mampu Untuk membayar Tapi tidak Membayar-bayar juga Kita pesankan Kepada dia Anda Selama Belum Membayar Hutang Anda melakukan Kezaliman Sudah ingat Hutang Ya Hutang Menyebabkan Seseorang Tidak masuk Kedalam sorga Ya Setiap Ruh Berpisah Dengan jasad Masuk Kedalam sorga Selama Selamat Dari tiga hal Yang pertama Rasa sombong Yang kedua Dari perbuatan Gulul Mengambil hat Yang bukan haknya Termasuk korupsi Yang ketiga Hutang Nabi SAW Tidak mau Menyulatkan Orang Yang memiliki Hutang Dan Nabi Mung juga Mengatakan Diampuni Dosa Orang Dosa Orang Yang mati Syahid Mulai Dari Tetesan Darah Pertama Diampuni Dosanya Kecuali Hutang Jadi Hutang Tidak Maaf Bagimu Maka Harus Dibayar Ya Maka Oleh Karena itu Kita ingatkan Orang Yang suka Berhutang Pertama Pada saat Kita ingin Berhutang Tidaklah Betul-betul Kita punya Keinginan Tekad Untuk Memulangkan Atau Membayar Kembali Maka Allah Akan memudahkannya Maka sikap Dari yang bertanya Tadi kepada Saudaranya Silahkan Yang bertanya Mengambil Inisiatif Kalau tetap Menjaga hubungannya Dengan keluarganya Sudah dia maafkan InsyaAllah Tetap Dia akan mendapatkan Pahala Walaupun dia Berkecukupan Ya Wallahu tal'ala Ustaz Saya banyak dosa Yang lalu Yang lalu-lalu Di masa muda dahulu Sekarang Di usia yang tidak muda lagi Saya mulai Tobat Setobat-tobatnya Tapi Di saat Mulai Istiqamah Ibadah Dan Tawaduk Tapi banyak juga Ujian Buat saya Amalan apa Supaya Saya lebih Sabar lagi Dan Dapat Lancar Membaca Kalam ilahi Atau Al-Quran Istilah minangnya Lancar kaji Diulang Kalau mau melancar Membaca Al-Quran Seringlah Membaca Al-Quran Dan cari guru Yang betul-betul Bisa Mengajarkan kita Membaca Al-Quran Ya Yang ini Mengikuti Istilahnya sekarang Adalah Tahsin Tilawat Al-Quran Ya Supaya bacaan kita Benar Kemudian Agar kita Sabar Tambahlah Ilmu kita Tentang Kedudukan Sabar Tambah ilmu Kita Ya Kemudian Kekurangan kita Sejak Lama Kita sudah Tidak muda lagi Ya Sementara Mungkin umur Dianggap pendek Dindikan Dengan yang Telah pergi Seorang ulama Mengatakan Ahsin 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 Fima Baqi Yagfirullahumma Qad Madha Wa Ma Baqi Lakukan perubahan Perbaiki Sisa-sisa umur Yang masih tersisa Maka Allah akan Mengampuni Apa yang telah Terjadi Yang telah Berlalu Dan apa yang Masih tersisa Jadi Betul-betul kita Punya Keinginan Untuk Merubah diri Mulai dari Saat sekarang Lalu untuk Menjaga Istiqomah kita Diantaranya Adalah Pindahlah kita Ke lingkungan Yang Baik Jauhkan Lingkungan Yang kita dahulu Bergelimang Di dalam dosa Sebagaimana Kisah Seorang Membunuh Seratus Orang Lalu Diberikan Kepada dia Untuk Orang Yang berilmu Mengatakan Pergilah kamu Ke negeri Fulan Disitu Orang-orang yang soleh Beribadalah Bersama mereka Dan jangan Kamu kembali Ke negerimu ini Sesungguhnya Negerimu itu Adalah negeri yang Jeleh Ya Maka Kalau seandainya Ada seorang Bertobat Dari Perbuatan Perbuatan Dosanya Dan Perbuatan Dosanya itu Disebabkan oleh Istansi tempat Dia bekerja Tidaklah Dia tinggalkan Istansi tempat Kerjanya Dia pindah Pekerjaan yang lain Sebab Kalau dia bertobat Kembali lagi Dalam lingkungan itu Akan kembali Ya Kepada Perbuatan Sebelumnya Wallah Telah Apakah kata Rojulun Tersebut Juga berlaku Untuk perempuan Karena Kenapa Ada tujuh Golongan tersebut Ada rojul Apakah ada Naungan khusus Untuk perempuan Ya Rojul itu Bisa diartikan Umum Manusia Seseorang Dan bisa juga Diartikan Orang laki-laki Kalau seandainya Informasi yang diberikan Itu adalah umum Maka Itu adalah umum Baik laki-laki Maupun perempuan Ya Karena Kenapa banyak Kata-kata rojul Karena yang menjadi Khitab Pembicaraan Lawan Berbicara Nabi Adalah laki-laki Di hadapannya Ya Nah maka Yang ada dua orang Perempuan Yang saling berkasih Sayang karena Allah Ya Maka dia adalah Orang yang Mendapatkan Naungan dari Naungan-naungan Allah subhanahu wa ta'ala Ada perempuan Yang memiliki piutang Lalu dia maafkan Dia akan berada Di naungan Allah subhanahu wa ta'ala Nanti Wallahu ta'ala Ustaz tadi bilang Al-Quran Ayat Al-Baqarah 279 Salah Pak Ustaz Pada ayat 240 Iya Terima kasih 280 Benarkah orang beriman Tidak merasakan Hari kiamat Bagaimana Dengan surat Al-Quran Ayat 4 Dimana manusia Pada saat itu Seperti Laran Yang bertebangan Enggak Orang mu'min Tidak akan Menyaksikan Hari kiamat Ya Orang mu'min Tidak menyaksikan Hari kiamat Yang akan menyaksikan Hari kiamat Adalah orang-orang kafir Karena Dalam proses Nanti Terjadinya Tanda-tanda Hari kiamat Ada saatnya Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus angin Lalu angin ini Akan mencabut Seluruh Nyawa Orang yang beriman Sehingga Tidak ada lagi Tersisa Di bumi ini Kecuali orang kafir Maka terhadap Mereka itulah Terjadinya Hari kiamat Wallahu ta'ala alam Mudah-mudahan Bermanfaat Mohon maaf Ada beberapa Pertanyaan lagi Yang tidak bisa Saya jawab Sekali lagi Saya minta maaf Kita Akhiri dengan Kefaratan majlis Subhanakallahumma Abihamdik Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfirullah Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Terjemahan Terjemahan